Intro Hi guys, welcome back again to my channel Balik lagi bersama gue Eveline Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Psycho-psycho Bukan berarti gue psycho ya, gue gak ada psycho sama sekali Gue berperik kemanusiaan dan berperik kehewanan Tapi gue demen aja nonton film Psycho Dan dari pertanyaan-pertanyaan psycho itu Yang biasanya banyak psycho-nya Tiga pertanyaan psycho itu Gue bisa menjawab 80% dengan benar Nah, kita akan coba ya disini ya Terus, hari ini gue bakal ditemenin dengan Ini temen gue Keliharaan gue Karena gak boleh bawa kucing disini ya sudah Akhirnya gue dapatlah ini Jadi, kita langsung ya Kayaknya gue bermasalah deh dengan kepribadian Karena gue itu punya thalasophobia Thalasophobia itu kayak gini Sesuatu hal yang lo takut tentang dasar laut Tetapi, gue malah nonton semua film ini Gak terkecuali Semua gue tonton, gue habisin Kenapa ya? Kalau gue takut, gue makin penasaran Gitu aja Tapi kalau untuk setan Sorry Gue gak berani Gue mesti ada temen Kalau nonton film kayak Conjuring Denan Gue masih punya temen di sebelah Jadi, gue bisa Pinjem tangannya Siapapun itu Tapi biasanya Kevin selalu Pinjemkan tangannya dia Karena dia Kalau dia film-film gitu Dia santui banget Dia gak takut apa-apa tentang film setan dia Kita mulai dengan quiz dulu Jadi, di quiz itu Ada Kassandra Seorang kakak Dan Isabel Seorang adik Dan juga papa mereka Di sebuah kerajaan Oke Nah, kata Ika itu Papanya meninggal Akhirnya mereka melayat Kassandra dan Isabel Nah, itu Di layatannya itu Isabel menemukan seorang pria Yang dia taksir Dan akhirnya dia mendekati Dan menikah Oke Setelah itu Tak lama kemudian Kassandra meninggal Nah Apa yang ada di otak kalian Ketika Kassandra meninggal Orang yang umum Orang yang normal Akan menjawab Ya, paling ada main dengan suaminya Makanya mungkin dibunuh Si Kassandra Gue langsung tahu Bahwa Isabel membunuh Kassandra Karena Dia memulangi Hal yang sama Ketika dia mendapatkan Seorang Suami Empat Kuburan itu Kalau gue Melayat lagi Gue akan menemukan Seseorang lagi Seperti itu Simple Pertanyaan kedua Gampang aja Ada Tiga orang diikat di rel Di rel Dan kereta itu Menuju Perjalanan Jadi Udah mau Ngelindes Si orangnya Diikat itu Di rel Lo berada di atas Lo lagi ngeliat Terus Ada seseorang Di samping Jalan Apa yang lo lakuin Nah Kalau orang-orang Yang biasa Kayak Kevin Yang menjawab Ya gue minta tolong Kalau enggak Gue Gue teriak Gue minta tolong Gue bantuin Nolongin dia Atau Orang yang Ya gue kabur Gue mau ikut-ikut Karena itu Orang gak tahu siapa Gampang Kalau gue Jawabannya mah Lebih simpel daripada itu Gue tendang aja Langsung tuh orang Kenapa Ya gue gak tahu tuh Orang siapa Kalau misalnya Gue mau membantu Orang itu Membantu Orang yang diikat itu Itu orang tuh Udah Kereta udah jalan Kereta itu Kecepatan berapa Dia gak bisa Ngeri mendadak Jadi ya Hal yang paling tepat Adalah Mendorong orang itu Jatuh Goodbye Semua mati Dan yang ketiga Gue tidak Se-psycho Temen gue Ada temen gue Lebih psycho banget Ketiga Lo harus membunuh orang Orang itu Masuk ke Lemari Enggak Ini posisi Lo harus membunuh Pasti Lo harus membunuh Dengan cara apa Lo membunuh orang itu Di dalam lemari Jawaban pertanyaan-pertanyaan Orang Ya Kayak Ya gue ikut Lemarinya Gue bakar Gini Gini Gue juga sama Gue kira-kira Ya gue masukin Racun Gue apa-apa Dengan santai Tapi temen gue Anaknya kecil Anaknya kecil Imut Dia cuma jawab Gue ikat Diikat dulu Biar dia gak bisa keluar Gue kabur Pergi Ke keluarganya Gue penggal Kepalanya semua Gue taruh di depan Lemari Itu Ya gue bilang Anjir Lo gak keliatan Muka lo Psycho amat ya Kalau gue gak Gue gak Gue cuman Cuman demen-demen aja Jadi Sekarang kita akan Mereview tentang Film-film Psycho Yang gue tonton Oke Kategori Menjijikan Dari film Psycho Tas Tus Tas Tus Ngomongnya apa sih Ini Jadi Dia itu Dipotong-potong Karena dia itu Kecanduan Dengan yang namanya Anjing laut Singa laut Nah Jadi Orang itu dipotong-potong Terus dibikin lah Seperti ini Human centipede Orang Sangat cici Nonton ini Entah kenapa Gue biasa aja Gue nonton ini Juga udah Sampai 3 kali Gue nonton Jadi Dia dijahit 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 Jadi Yang satu makan Terus Dia keluar kan Lo bisa ngebayangin kan Lagi pup Keluar Terus dibakan Pup lagi Pup lagi Well Idenya cukup unik Menurut Menurut gue Konsepnya Bagus Bukan berarti Tentang Saiko Tentang apa Jorok Ya iyalah Jorok Cuman Gue biasa aja Gue gak sampe setakut Gimana gitu Terus Kategori remaja Saiko Babysitter Ready or not Gun Akimbo Ini satu karakter Yang main Si cewek ini Kayaknya memang cewek ini Mukanya muka Saiko Makanya dia main Di mana-mana Dan di film-film Seperti ini Terus Kayak When a stranger call Roomate Truth order Yang kebanyakan Remaja-remaja Saiko itu Lebih ke arah Penyembahan Terus akhirnya Dia itu Ya udah Membunuh Gitu Biasa sih Terus Kategori Gak boleh ngapa-ngapain Kayak Quiet Place Kalian pasti nonton Pasti nonton Dan ini film Bagus banget Quiet Place Habis ini Keduanya ya Quiet Place Kalau lu bersuara Monsternya dateng Terus Berbok Lu gak boleh liat Gak boleh liat Itu juga Cukup aneh Disitu kayaknya ada Machine Gun Kelly Gun Machine Gun Kelly Film apa ya Gue lupa Terus Ini Dan juga khas Ini kayak Orang Tunarungu Tunarungu Terus Harus menghadapi Pembunuh berantai Terus Kategori pembunuh sadis Halloween Ini demenannya Kevin Gue sih gak terlalu demen Takut Ini Terus Kayak Houseweg Houseweg seharusnya Masuk gak sih Gue bingung Tapi dia pembunuh berantai ya Ya udah lah Terus South Texas Chansow Itu Oke Oke Gue oke Terus He'll have eyes Ted Bundy Ted Bundy ini Cerita asli Tapi di film ini Dia gak Ngebunuh Dia langsung Udah Waktunya Di penjara Cerita asli Yang main Zac Efron Terus Petsameter ini Harusnya gak masuk Karena dia Kategori horror Cuman Ya udah lah Gapapa Gue masukin aja Dia kayak Keluarganya mati Terus Dihidupkan kembali Tapi Yang dihidupkan kembali Dia menjadi psycho Menjadi Menjadi Bukan 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 keluarganya lagi Alias Roh dari lain Gitu Terus Kategori room Kategori room tuh kayak Panic room Escape room Panic room Panic room tuh Jodie Foster Itu cakep Yang main Sama Kristen Stewart Yang anaknya Tapi sekarang udah cantik Sekarang Lesbi ya Gapapa Terus escape room Escape room ini gue demen banget Jadi kayak game Terus Lu harus keluar Dari permainan-permainan itu Tapi Bener-bener Dikemas Dalam film yang Sangat bagus Menurut gue Gue demen banget nih escape room Terus Kayak tipe-tipe delirium Gitu Delirium tuh sama Kayak rum-rum lah Pokoknya Kayak Dia kejebak Kejebak gitu Terus Dia bersama siapa Di rumah itu Kayak gitu Terus kayak Invisible Man Hollow Man Gitu Invisible tuh Rada-rada sama Sama Hollow Man Tapi Gue lebih demen Hollow Man Karena memang Original yang asli Dan Si resek Sebastian Yang gue inget Dia itu kayak stalker Suka stalker orang Gitu-gitu lah Terus Kayak Anthem ini masuk gak sih Anthem ini horror ya Cuman Gue nonton Biasa aja sih Katanya orang kayak Oh nonton nanti Bakal kesurupan Bakal bunuh diri Bakal bikin-bikin begini Ya itu mah Marketingnya Film aja Gak ada apa-apanya Gue liat Apa gue yang terlalu santuy ya Terus Kategori Psikologi Thriller Ini yang gue demen Contoh Us Gue demen ini Ini Darknya dapet Horrornya dapet Jadi kayak Tapi di akhir cerita Gue gak terlalu paham sih Harus ditonton lagi sih Kayaknya dia itu kayak Dua Paralel gitu ya Tipe-tipe Konspirasi yang gue demen Dua paralel Dua apa gitu ya Terus Akhirnya yang satu dateng Terus ngebunuh orang Ngebunuh keluarga itu Gue harus nonton lagi lah Terus The Purge The Purge Gue demen menonton film ini Satu, dua, tiga, empat, lima Gue habis nonton semua film ini Kalau gue demen Gue demen The Purge itu Ceritanya Dalam setahun Cuman satu hari Yang lo boleh membunuh orang Jadi itu ada intrik Ada apa Jadi dalam satu hari itu udah Habis-habisan Cuman satu hari itu doang Gita The Purge ini keren Terus Searching Searching ini karena Yang main John Goh pertama John, 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 John Yaitu Harald Kumar Yang lain itu Gue demen Tapi Film dia Dia Emang orangnya pinter acting sih Sayangnya Anaknya hilang Terus dia Gimana caranya mencari Tapi bagus Film ini juga bagus Searching Terus Parasite Parasite ini film Korea Oke Gak mungkin gue nge-review Film Korea Drakor, Drakor, Drakor Gak mungkin Gue nonton Drakor aja Itungan jari Kayak Itaiwan kelas Dan itu habis nonton Gak menarik Gitu Jadi yang gue nonton Film Korea itu Kayak kingdom Terintubusan Kayak cerita-cerita Zombie Yang gue demen Terus Parasite ini Membenarkan beberapa penghargaan Dan ceritanya Memang bagus Karena dia Berusaha Menggantikan Or Keluarga kaya Jadi satu keluarga miskin Masuk ke keluarga kaya itu Jadi supir Jadi guru les Diambil alih Tapi di rumah itu Di bawahnya itu Ada Orang yang Terkurung Eh orang yang terkurung Orang yang sengaja Jadi kurung Entahlah Pokoknya itu bagus Ya gue masukin lah Kategori yang gue demen Terus yang terakhir Tau Tau itu Ya gue demen sih Karena Pemainnya Ed Screen Ed Screen tuh Main di transporter Main di musuhnya Deadpool Yang jadi musuh Yang udah meninggal Ya gue demen Karena dia memang Mukanya muka psycho Lain sama Siapa nih namanya Si ini Nicholas Holt Itu gue demen Tapi dia versi kebalikan Dari Ed Screen Nicholas Holt itu Yang ini Yang ini Nicholas Holt itu Dia baik Mukanya muka baik Tapi kan mirip kan Yang Ed Screen nih Dia selalu jadi yang Antagonis Jadi itu gue demen banget Tipe-tipe Yang seperti ini Gue demen Botak-botak Gimana gitu Tau itu Ceritanya juga Kayak Penculikan Jadi ini beberapa Yang gue tau Kalian ada film-film Mau sharing Tentang film Terutama yang film Tipe-tipe begini Langsung aja Gak apa-apa Contact gue Biasanya anak-anak Suka sharing Ini ada film ini Ada film ini Di Netflix Ada ini Ada ini Pasti Gak ada masalah Sama gue Yang pasti Lu jangan Ngomongin Nonton dong Film itu Drakor Yang Percintaan Kayak apa dulu Gitu loh Jadi sampai sekian Dan terima kasih Thank you so much For watching Mua Mua Sampai jumpa di video